setelah kejadian dimana gua didatangin sama nenek-nenek di kamar itu dan Yudha negur gua biar langsung gabung sama yang lain tiba-tiba gua kebelet kencing ini bikin gua dilema gimana kalau gua didatangin anak itu lagi mana kamar mandi yang diketapur lagi untungnya gua punya ide gua bilang nih apa ada yang mau kamar mandi dijawab serempak kalau enggak ada yang mau tapi temen gua si Jali akhirnya letuk bukannya Cian D lagi di kamar mandi ya dengar itu gua langsung nyusul kamar mandi mumpung ada temennya begitu ngelewatin pintu menuju tapur gua kaget begitu Andri keluar dari sana lengkap dengan mimik wajah yang pucat pasti udah balik Dri kata gua nahan dia tapi dia cuma diem kemudian dan langsung ninggalin gua begitu aja karena kepalang tanggung Andri juga pergi akhirnya gua lanjut sekali lagi tiap masuk area dapur dan kamar mandi badan gua terasa anyep lagi gua perhatiin di atas ranjang gak ada siapa-siapa begitu pun anak-anak itu gua langsung buru-buru kamar mandi biar cepet terus langsung balik rencana sih begitu tapi baru gua lepas celana pendek bulu kutu gua berdiri rasanya bener-bener campur anduk gua tahu perasaan ini adalah perasaan kalau disini pasti ada gua berusaha nggak mikirin itu sampai gua denger suara orang berdeham suaranya berat sontak gua yang coba mikirin akhirnya nyari gua seponda nyari sumber suara itu dan setelah lihat kiri-kanan gua nggak ngedapetin apa-apa lalu gua baru sadar kalau sisi kamar mandi yang dari bambu itu tinggi pas gua nengok ke atas Astagfirullah gua lihat bayangan hitam gede banget dan seolah-olah lagi ngewasin gua sontak gua langsung ibrit gua udah nggak peduli mau nyiram bekas kencing atau enggak yang penting jantung gua normal lagi waktu kabur gua lewat tabur dan sempet lirik ke atas ranjang masih kosong Alhamdulillah tidak ada nenek-nenek itu gua nggak bisa bayangin kalau setelah lihat begitu harus lihat yang lain jantung gua bener-bener nggak sehat sementara ini gua gabung sama yang lain kayaknya lagi santai ngobrol gua perhatiin Andri cuma diem gua juga nggak mau bahas ini karena apapun yang bikin Andri pucat kayaknya gua udah tahu jawabannya kami ngobrol sampai jam setengah 12 berhubung dah larut kita sepakat untuk tidur tidur tidurnya sendiri nggak di kamar tapi di ruang tengah jadi kita pakai alas yang besar biar kita berenam cukup buat tidur sialnya gua dapat di ujung tempat yang paling dekat dengan jalur menuju dapur gua cuma lihat langit-langit sementara satu persatu temen gua pada tumbang gua nggak lihat Andri karena dia di tengah sekitaran jam setengah satu gua masih terjaga gua berusaha merem tapi sekuat gua berusaha buat tidur gua malah terjaga suasana sepi dengan kondisi lampu mati bikin gua nggak tenang gua deg-degan karena kayaknya tinggal gua yang masih melek gua cuma berharap satu hal gua nggak lihat apapun tapi kayaknya gua salah walaupun belum lihat apapun gua mulai merasakan ada yang nyambut gua gua denger langkah kaki suara kayak kecepak kecepuk kalau kalian tahu suara ketika kaki basah menginjak lantai keramik ya seperti itulah suaranya semakin lama semakin sering gua denger beberapa kali diikuti suara ketawa anak-anak gua berusaha enggak peduli dan akhirnya suara itu hilang dengan sendirinya gua mikir udah aman tapi kayaknya gua salah lagi baru sebentar gua mencemin mata gua ngerasa ada yang ganggu muka gua kayak ada antara apa yang kena muka gua dan itu bikin gua nggak nyaman pas gua buka mata gua enggak tahu kutu ngomong gimana itu muka nenek-nenek tepat natap muka gua dari atas dengan kondisi rambutnya yang panjang ujungnya kena muka gua gua aktifar waktu itu ini adalah gangguan kesekian kalinya dari nenek ini tapi anehnya semakin lama gua ada di posisi itu semakin gua sadar walaupun itu serem tapi nenek ini nggak pernah gangguin dalam hal kondak fisik gua baru sadar kalau dia cuma nampakin wujudnya doang selebihnya dia nggak nyakitin gua kayak di film-film selama beberapa saat gua biarin nenek ini ada di sebelah gua dan nyakin gua dengan senyuman seremnya kemudian terdengar suara pintu di gedor-gedor serius cara ngedor pintunya itu kayak nggak di gedor oleh orang nggak ada orang yang bisa ngedor pintu dengan suara yang seharusnya bisa bangunin dua sampai tinggal rumah tangga tapi anehnya cuma gua yang denger karena nggak ada satupun temen gua yang bangun waktu suara itu terdengar jelas itu adalah kali pertama gua langsung berdiri waktu denger suaranya berasal dari halaman belakang yang setau gua pintunya dikunci dan diganjal almari gua bangun karena penasaran hal mendasar yang manusiawi ketika mendengar sesuatu yang tidak lazim gua bersiap pergi buat lihat tapi sesuatu ngegancal kaki gua dan ketika gua lihat Nenek serem yang sedari tadi cuma melihatin gua nahan kaki gua gua kaget ini adalah pertama kalinya gua kontak fisik sama makhluk beda alam rasanya bener-bener nyanyep gua lihat wajahnya kayak nolak gua buat pergi lihat pintu itu dan memang waktu denger pintu itu di gedor ada perasaan kuat buat gua untuk buka pintu itu gua nggak tahu apa yang terjadi kayak semacam ada dorongan gua harus buka pintu itu buat lihat apa yang ada dibaliknya pintu masih di gedor dengan keras dan semakin sering gua denger semakin penasaran gua terhadap apa yang ada dibalik pintu itu dan itu nggak mau ngelapasin gua sebaliknya dia cuma menggelengkan kepala yang akhirnya bikin gua nggak jadi pergi ke sana gua kembali rebahan dan akhirnya gua tertidur dengan sendirinya dengan kondisi dengan itu disamping gua entah sampai kapan karena sewaktu bangun gua lihat anak-anak pada berkemas gua kaget waktu denger karena rencananya bukannya bakal nginep dua hari tapi ada kelegaan di keputusan itu mereka cuma beragumen kalau hari ini keluarga yuda yang dari luar kota bakal pakai rumah ini sementara jadi kita harus balik gua tahu pasti itu bohong tapi gua yakin aja kita berkemas kemudian meluncur pulang gua perhatiin sekali lagi rumah itu dari depan dan gua masih yakin rumah ini benar-benar kelihatan normal tapi setelah kejadian-kejadian semalam gua nggak yakin bakal mau balik lagi ke rumah rumah ini lagi sampainya di rumah hal yang pertama gua panggil lakuin adalah mandi dan tidur tapi semua anak-anak malah narik gua ke rumah yuda gua bingung dong semuanya nahan ketawa kecuali gua dan Andri gua yakin pasti ada hubungannya sama rumah itu pikir gua satu hal yang pertama kali keluar dari pertanyaan lu lihat apaan di gambar semalam gua kaget dong dengan pertanyaan itu maksud lu apaan lu tahu kalau rumah itu angker gua sedikit emosi mereka kompak ketawa termasuk yuda yang ngomong nggak angker cuma ada banguninya aja kok gua cuma tersenyum kecut dengernya apa bedanya gua ceritain semua yang gua alami dan mereka cuma manggut-manggut dan disitulah gua baru sadar sedari tadi ibu yuda curi dengar cerita kita akhirnya beliau mengatakan jadi kamu diikutin sama nenek tua itu ya katanya nama nenek itu Nini Tawok gua kaget otomatis beliau ngejelasin kalau Nini Tawok itu biasanya cuma ada ditapur orang-orang berpengaruh di Jawa dan memang Nini Tawok suka nampakin diri sama orang-orang tertentu biasanya mereka nampakin diri buat cegah balak atau pencana yang disebabkan oleh orang tersebut setelah dengan itu gua ceritain semua mulai dari mbak-mbak di pohon jambu bayangan hitam di kamar mandi sampai suara anak-anak kayaknya ibunya yuda sama sekali nggak kaget malah sebaliknya dia semacam nahan ketawa geli beliau ngejelasin kalau di pohon jambu memang ada kuntilanaknya tapi jarang dia nampakin dan beliau pernah lihat langsung tapi ya mereka ganggunya cuma sepatas ketawa aja sementara bayangan hitam di kamar mandi itu dayo atau tamu dan kabarnya dia bukan penghuni rumah itu karena seringkali berpindah-pindah kadang di rumah tetangga tapi seringnya memang tempatnya di kamar mandi karena lembab mungkin beliau juga bilang katanya bayangan hitam ini agak jahat dan bisa mencelakai makanya suruh baca doa tiap masuk kamar mandi biar tidak digangguin Hai disini Andri ikut nyeletuk kalau dia lihat bayangan hitam itu dan Andri hampir kepleset masuk sumbur untung tangannya masih sikap kangkayu di samping sumur itulah kenapa dia langsung pucat begitu keluar beliau juga menjelaskan kalau suara anak-anak dan terdengar lari-lari itu memang udutnya anak-anak ibunya Yudha bilang untung kamu nggak lihat rupa wajahnya katanya rupa wajahnya bener-bener hancur kayak kopan kebakaran ibunya Yudha bilang waktu itu saya ambil air di kulkas lalu saya denger ada suara anak kecil ngajak main dan kaget waktu ada tangan kecil dan megangin baju saya pas mau tak lihat dia bilang ojo nyalo aku mbak ojo raiku elek yang dalam baju Indonesia artinya jangan lihat aku Kak jangan wajahku jelek intinya ibunya Yudha cuma berpesan memang kalau baru pertama kali kesana biasanya gangguannya memang banyak itu cara mereka menyapa tamu yang baru hadir intinya kalian datang dengan maksud baik ya disambut baik terlepas campurnya begitu karena pernah ada yang mau niat buruk disambut buruk juga oleh rumah itu boleh sial terus-menerus kalau belum minta maaf sama yang punya rumah intinya rumah itu dulu milik kakaknya Yudha yang memang sengaja dipasangi semacam dikasih penghuni seperti itu gunanya tentu harus saja untuk jaga rumah karena hal seperti itu sudah biasa zaman dulu untuk orang yang berada setelah itu gue baru ingat kalau malam saat gua ditetangin sama Nito gua denger ada yang ketur-ketur pintu belakang langsung gua tanyain dan betapa kagetnya gua mimik muka ibunya Yudha langsung berubah pucat Hai terus apa kamu buka pintu itu kata beliau seperti marah tak jawab kalau anak itu mencegah saya membuka pintu itu dan ibu dan ibunya Yudha kemudian lega mendengarnya ibunya Yudha akhirnya bercerita kalau yang di belakang itu memang asli yang paling jahat terakhir kali pintu itu dibuka itu sudah lama sekali waktu kakak Yudha masih hidup dan kenapa ditutup sampai sekarang karena tidak ada yang bisa mengendalikannya bentuknya itu seperti jin bertanduk berwarna merah dan yang paling menakutkan dapat membawa bencana kemalangan untuk keluarga itu karena itu sengaja dikurung di sana ibaratnya itu adalah rajanya Hai itulah cerita yang bisa gua bagi buat kalian semoga kejadian seperti ini semakin menambah iman kita untuk senantiasa menekatkan diri pada yang Maha Kuasa dan tidak bersikap syirik dan menyakutukan Tuhan Hai dimanapun kita berada sudah sepatutnya kita saling menghormati dan tidak mengganggu satu sama lain jaga perkataan jaga perbuatan sampai jumpa di cerita selanjutnya hai hai hai